Bahasa itu bukan hanya dipelajarin terus-menerus, namun yang namanya bahasa itu dengan pembiasaan. Jadi, sebelum kita belajar tentang ilmu kebahasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton semua, kembali lagi ke konten yang mungkin dinantikan oleh para penonton semua. Apalagi kalau bukan podcast santri MAC. Kebetulan, MAC sudah lama nggak update tentang podcast santrinya. Dan kali ini, kami sudah mendatangkan narasumber yang nggak kalah keren dan nggak kalah menarik dari narasumber-narasumbernya sebelumnya. Narasumber kita kali ini sudah hidup di lingkungan pesantrin As'ad selama kurang lebih 3,5 tahun lah ya. Dan beliau sudah mengukir segudang prestasi di sana. Jadi daripada penonton bertanya, siapa sih siapa sih orangnya? Langsung saja kita panggil Sohib R kita kali ini. Nah, alangkah baiknya, sebelum kita mulai podcast ini, kita perkenalan dulu lah ya sama narasumber kita kali ini agar bincang-bincangnya itu lebih cocok, lebih enak. Baiklah, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifqi Afrian Setia. Asal dari Muara Jambi, Sungai Bahar, Unit 17. Tempat tanggal lahir, Muara Bahar, 5 April 2006. Dan saat ini saya menduduki kelas 11 di Madrasa Aliyah As'ad. Oh, jadi itu adalah biografi singkat dari Rifqi Afrian Setia. Mungkin penonton-penonton agak penasaran, mungkin ini yang agak spesial sedikit dari Rifqi ya. Soal riwayat pendidikan Rifqi mulai dari usia dini. Dari usia dini, saya pertama kali menempuh jenjang pendidikan di TK Bakti Mulia. Kemudian setelah 1 tahun, melanjut ke jenjang seterusnya yaitu Sekolah Dasar Negeri 204 Tanjung Mulia, Sungai Bahar. Setelah 6 tahun, saya menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Saya melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya ke Madrasa Sanawiyah Putra As'ad. Yang kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian setelah itu, Alhamdulillah, saya ingin mencoba kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya dengan tantangan yang lebih. Ya, saya belajar dengan semampunya, kemudian saya mencoba untuk mengikuti tes untuk masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan Alhamdulillah, pada tanggal 2 Juni, pada saat pengumuman ataupun yudisium di sana, Alhamdulillah, saya diterima di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Kampus 1, Ponorogo. Ya, mungkin dengan segala alurnya, dengan segala pertimbangan, Kaudarullah, kemudian setelah kurang lebih 1 tahun, 2 bulan, saya menjalani pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian saya kembali lagi ke Madrasa Aliyah As'ad ini. Nah, jadi teman-teman, Rifqi ini pernah mencicipi lingkungan dan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Walaupun hanya berapa lama? 1 tahun, 2 bulan. Walaupun hanya 1 tahun, 2 bulan, tapi mungkin Rifqi sudah banyak mengenal tentang lingkungan dan cara gontor mendidik ya? Insya Allah kurang lebih. Dan Rifqi ini berada di Gontor 1, teman-teman. Yang mana? Gontor 1 ini bisa dikatakan sebagai pusatnya gontor ya? Iya. Karena gontor itu kan ada banyak. Nah, jadi Gontor 1 itu gontor pusat dari segala-gala gontor. Nah, jadi kita bakal bahas-bahas sedikit tentang gontor. Rifqi bisa nggak ceritakan kepada kami tentang gimana sih daily activity atau kegiatan sehari-hari di Pondok Modern Darussalam Gontor? Berbicara tentang aktivitas yang biasanya santri lakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor mungkin ya yang selama ini sudah saya jalani kesehariannya ya kurang lebih sebenarnya sama kegiatan santri-santri pada umumnya. Ya, pada jam 4 pagi itu kita dibangunkan dengan mudah bir. Kemudian melanjutkan kegiatan selanjutnya membaca Al-Quran bersama-sama di depan hujroh ataupun kamar masing-masing. Kemudian setelah membaca Al-Quran kurang lebih setengah jam sampai setengah lima melanjutkan ke sholat subuh berjamaah. Nah, setelah sholat subuh melanjutkan kembali membaca Al-Quran kurang lebih 15 menit. Kemudian setelah itu kami diberi waktu oleh para mudah bir untuk mengambil alat-alat belajar untuk belajar ta'lim lughah namanya. Biasanya kami setiap pagi itu setiap habis baca Al-Quran setelah sholat subuh ada ta'lim lughah. Nah, disitulah kami memulai merintis belajar bahasa Arab. Ketika itu jam 5 setelah sholat subuh kami langsung berkumpul bersama mudah bir di depan kamar. Nah, disitulah kami diberikan mufrodat yang belum kami ketahui ataupun kosa kata. Dan setelah mufrodat itu ada waktu luang ataupun waktu kosong setengah jam kurang lebih dari jam setengah enam sampai jam enam. Disitulah para santri berolahraga ataupun mereka menyiapkan daftar pelajaran untuk berangkat ke sekolah pada jam 7.30. Nah, setelah itu santri pada jam enam tepat seluruh santri sudah diwajibkan untuk mandi. Nah, setelah jam enam pagi setelah mandi itu ada waktu sampai jam tujuh kurang dua puluh. Semua santri sudah wajib untuk keluar dari rayon ataupun asrama. Disitulah kami menyebut asrama itu dengan rayon. Nah, kemudian pastinya setelah itu kami pergi ke dapur untuk makan pagi, untuk sarapan. Setelah sarapan kami langsung pergi ke kelas. Itu tergantung, tergantung tipe santrinya. Ada yang mereka memilih untuk tidak makan pagi dan mengambil suasana pagi di kelas. Karena seru sekali kalau misalnya kita berangkat pagi-pagi di sana itu, apalagi di sekeliling daerah desa gonter itu dikelilingkan dengan pergunungan. Jadi, ketika kita langsung pergi cepat-cepat ke kelas, kemudian langsung naik ke lantai lima, di sana kita bisa menikmati pemandangan pada pagi hari. Jadi, kalau santri yang hobi seperti itu, jadi mereka lebih memilih tidak makan pagi, kemudian langsung pergi ke kelas. Setelah itu, seperti biasa, pada jam 7 tepat, bel berbunyi. Menandakan bahwa seluruh santri harus telah berada di dalam kelas. Dan perlu teman-teman ketahui, ini merupakan salah satu bukti kedisiplinan yang ada di pondok modern Darussalam Gontor. Ketika 5 menit nih, sebelum bel. Jadi, para santri itu sudah wajib sebelum bel 5 menit sudah duduk dalam kelas. Karena di sana itu ada yang namanya blacklist. Kalau misalnya kita sampai terlambat, 1 menit saja setelah bel, itu kita bisa masuk ke daftar blacklist. Itulah, blacklist adalah buku kecil yang ringan tetapi sangat ditakuti oleh para santri. Lanjut ke kegiatan seterusnya. Kami menjalani proses kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas kurang lebih sampai jam setengah sembilan. Setengah sembilan itu bel kembali berbunyi untuk istirahat sampai jam sembilan tepat. Kemudian kami masuk lagi. Kemudian bel berbunyi lagi pada jam setengah sebelas. Nah, itu adalah istirahat kedua. Kemudian jam sebelas, tank-tank, bel berbunyi lagi, itu kita masuk ke kelas lagi. Menjalani pelajaran sampai jam 12.20. Nah, disinilah geregetnya santri-santri Gontor. Ketika sudah menginjak jam terakhir, itu kan panas-panasnya nih ya teman-teman. Jadi ketika itu, kami pasti menunggu banget tuh. Pukul 12.20. Karena ketika pukul itu, kami berlomba-lomba untuk berlari cepat-cepat ke rayon masing-masing. Karena apa? Di rayon sudah ada para muda bir yang menunggu dan akan siap menghitung kami untuk cepat-cepat bersiap-siap sholat zuhur. Seperti itulah, teman-teman, salah satu dari kedisiplinan yang ada di sana. Kemudian setelah jam 12.20 tadi, bunyi tank-tank, kami diberikan waktu kurang lebih 5 menit untuk berlari dari kelas masing-masing sampai ke rayon, sampai ke maskan masing-masing. Kemudian kami berwudu, ganti baju, kemudian melaksanakan sholat zuhur berjamaah di dalam kamar. Setelah itu, ada waktu sampai jam 1.00 tepat. Itu waktu untuk para santri atau para anggota mendengarkan pengumuman dari para muda bir setiap harinya. Kemudian jam 1.00 tepat, itu kami sudah diperbolehkan untuk kembali keluar dari rayon untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu belajar mengajar pada siang hari. Kemudian bel berbunyi pada siang hari, kurang lebih pukul 2.00 kurang 5.00 siang hari. Itu kami kembali masuk ke dalam kelas untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar pada siang hari. Kemudian seperti biasa, waktu pulangnya pukul 3.00 kurang 5.00. Setelah itu, kita kembali pulang ke asrama untuk sholat asar. Dan setelah sholat asar, membaca Al-Quran. Setelah sholat asar, kita membaca Al-Quran di depan kamar masing-masing. Itu sampai jam 4.00 kurang 15.00 sore. Kemudian ada waktu luang, sampai jam 4.00 kurang 15.00. Jadi kami dibebaskan setelah jam tersebut untuk berolahraga, untuk mandi, ataupun para santri-santri yang kurang berminat dengan olahraga. Ya termasuknya seperti saya, mungkin saya lebih memilih untuk bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Karena itu waktunya sangat sempit sekali. Ya walaupun dari jam 4.00 kurang 15.00 sampai ke jam 5.00 kurang 5.00 mungkin kalau kita hitung-hitung ya panjang ya mungkin waktunya masih. Cuma kalau di sana itu tidak terasa. Kita olahraga bentar dan salah satu yang sangat digarisbawahi. Bahwasannya walaupun kita berolahraga, walaupun kita memiliki kegiatan lain di selang waktu kosong tersebut, namun kita sebagai santri tetap dituntut untuk disiplin. Jadi walaupun kita berolahraga nih, dari jam 4.00 kurang 15.00. Kemudian kita selesai olahraga jam 5.00 kurang 15.00. Itu 10 menit itu memang waktu kita untuk mandi, karena memang itu sisa waktu kosong yang diberikan kepada santri untuk melakukan kegiatan lain. Jadi itu tidak menjadi alasan, kesibukan kita tidak menjadi alasan untuk keterlambatan pergi ke masjid. Nah setelah jam 5.00 kurang 5.00 itu kita semua pergi ke masjid dan membaca Al-Quran bersama-sama di dalam masjid. Sampai menunggu waktu azan sholat maghrib berkumandang. Kemudian setelah sholat maghrib, kurang lebih biasanya itu jam 6.00, setelah sholat maghrib kita mendengarkan namanya itu idha'ah. Atau pengumuman setiap harinya yang diumumkan oleh pengurus kelas 6 di bagian iklan. Atau pengumuman di bagian pengumuman. Jadi setiap harinya santri mendapatkan informasi baru tentang rekapan siapa-siapa saja yang sakit. Dan disitulah salah satu program yang digunakan untuk kita sebagai santri saling mendoakan teman-teman kita yang sakit. Karena setiap sorenya atau setiap maghribnya pasti ada pendataan dan diumumkan di masjid selah sholat maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib kami kembali ke asrama. Itu biasanya diberikan waktu 2 menit untuk dari masjid untuk berjalan atau ya berlari lah mungkin. Dikatakan berlari 2 menit dari masjid yang jauhnya dari asrama ya tergantung asrama kita. Ada yang jauh ada yang dekat yaitu resiko masing-masing dan salah salah satu yang mungkin bisa digatakan seru lah ya itu 2 menit diberi waktu. Kemudian kami itu dikejar dikejar sama bagian keamanan. Mereka menggunakan sepeda dan setelah kami berlomba-lomba berlari bersama mereka. Itulah biasanya kegiatan kami setelah sholat maghrib. Kemudian kembali duduk rapih di depan kamar masing-masing untuk membaca Al-Quran sampai pukul setengah 7. Sampai pukul setengah 7 kemudian kami lanjut untuk makan. Dan semua ini dari sore mungkin ya. Jadi santri itu kalau sudah tiba waktu setelah sholat asar itu mulai deg-degan. Aduh nama saya ketulis gak ya di papan mahkamah. Nah jadi mahkamah itu apa? Mahkamah itu adalah salah satu program yang digunakan, salah satu program kecil yang digunakan untuk mengingatkan santri tentang kesalahannya. Mulai dari yang kecil ataupun yang sedang yang dilakukan sehari-hari. Seperti membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan bahasa, ataupun ya tidak melakukan tata tertib dengan sewajarnya. Jadi itu ada hukuman ringan yang dilakukan atau dilaksanakan setiap setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu, itulah waktunya untuk mahkamah. Jadi ketika kita pulang dari masjid, sudah dari lari, kemudian kita langsung melihat ke papan mahkamah namanya. Di papan situ ditulis nama-nama para pelanggar ataupun Ashabul Mujerimin. Kami biasa menyebutnya dengan Ashabul Mujerimin, para pelanggar-pelanggar. Ketika kita tahu, aduh lemes banget rasanya. Karena nggak bisa ngambil makan pada waktu maghrib dengan tepat waktu. Ya, tapi itulah memang salah satu untuk penegasan kedisiplinan yang ada di sana. Jadi itu pelaksanaan mahkamah kurang lebih setengah jam. Dari setengah tujuh sampai jam tujuh teng-teng. Setelah jam tujuh teng-teng, jam tujuh tepat, itu santri dibebaskan kembali untuk makan. Untuk mengambil makan pada maghrib tadi. Nah, kemudian setelah itu ketika jam tujuh kurang lebih lewat lima belas. Itu semua santri sudah kembali semua ke Asrama untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Bersama mudabir di Asrama. Setelah itu sampai pukul delapan. Kami ada yang namanya belajar malam. Namun belajar malam di sini biasanya kami sebut dengan muajah. Muajah itu adalah belajar berbimbing. Yang mana kita belajar bebas, terserah kita mau belajar pelajaran apa. Mungkin di situ waktu kita untuk menyetor pelajaran, menghafal pelajaran, dan mengulangi pelajaran yang belum kita mengerti di dalam kelas. Karena di sana banyak para musrif atau para pembimbing yang siap untuk mengajari kembali para murid-muridnya. Yang mungkin kurang paham di dalam belajar pada pelajaran formal pagi ataupun siang hari. Jadi di situlah waktunya santri untuk mengukur kemampuannya. Pelajaran apa sih yang belum dipahamin, kemudian hafalan apa sih yang belum diselesaikan, tugas apa sih yang belum disetor. Nah di situlah santri dapat mengukur kemampuannya masing-masing ataupun mengetahui tugasnya dan kewajibannya sebagai santri. Untuk menyelesaikan pelajaran yang belum diselesaikan. Nah setelah kurang lebih jam 9 lewat 15, itu kami sudah dipersilahkan untuk kembali pulang ke asrama. Dan siap-siap mengambil wudhu, kemudian duduk rapi di dalam kamar untuk melaksanakan doa malam secara bersama-sama sebelum tidur. Kemudian ketika jam 10 teng-teng itu kami sudah membaca doa bersama-sama, kemudian tidur pada pukul 10 lewat 5. Ketika pukul 10 lewat 5 itu kami sudah tidur masing-masing di atas kasur masing-masing. Ya itulah mungkin salah satu kegiatan yang lazim ataupun setiap hari memang dilaksanakan seperti itu. Mungkin yang membedakan jika ada acara ataupun acara-acara pondok lainnya yang menjadikan pergeseran waktu di setiap kegiatan yang telah ditentukan. Ya setelah tidur kemudian bangun lagi seperti biasa. Apa nonton semua, Rifki tadi sudah bercerita sedikit banyak lah ya tentang kegiatan-kegiatan yang ada di pondok modern Darussalam Gontor. Namun Rifki tidak bercerita semuanya ya karena ada beberapa kegiatan yang saya baca di novel Negeri Menara tidak diceritakan oleh Rifki. Mungkin jika lo ia ceritakan semuanya, podcast ini bakal memakan waktu yang cukup lama. Jadi lanjut-lanjutnya, dari berbagai macam kegiatan yang ada di pondok modern Darussalam Gontor, kegiatan apa sih yang ketika Rifki ingin melakukannya tuh bersemangat sekali gitu. Sehingga menjadi bisa bilang kegiatan favorit lah di Gontor. Jadi kalau mengenai kegiatan yang menjadi favorit saya pribadi, itu kan jadi di Gontor itu setiap tahunnya ada namanya ya acara tahunan, yang memang ini merupakan acara yang dilaksanakan oleh siswa-siswa akhir tahun, ataupun siswa akhir tahun ajaran yang ada di Gontor. Acara ini namanya Panggung Gembira. Mungkin teman-teman yang sering nonton atau lihat di Gontor TV itu ada namanya acara Panggung Gembira. Yang mana acara ini tuh persiapannya kurang lebih satu bulan penuh. Di dalam menyiapkan dekorasi, penampilan yang akan ditampilkan di dalam acara tersebut juga memakan waktu satu bulan. Nah, mengapa saya pribadi memfavoritkan acara ini? Karena menurut saya banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari acara Panggung Gembira tersebut. Salah satunya, kita sebagai santri bukan hanya diajarkan bagaimana caranya mengaji, belajar, tetapi dengan wasilah atau perantara acara Panggung Gembira ini, para santri juga dapat mengembangkan karya-karyanya, bakat-bakatnya, terutama di dalam bidang kesenian atau tarian, tarian-tarian daerah. Jadi Panggung Gembira ini mencakupi banyak sekali keanekaragaman budaya yang ditampilkan di dalamnya. Jadi, rasa kesatuan para santri dari seluruh penjuru Nusantara yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor, di sinilah menyatu. Karena di dalam Panggung Gembira ini, acara yang tercakup di dalamnya merupakan acara yang memiliki unsur-unsur budaya ataupun unsur-unsur daerah dari seluruh Nusantara, seperti tarian-tarian yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Namun, peserta yang mengikuti tarian tersebut bukanlah hanya para santri yang berasal dari daerah yang memiliki budaya tersebut. Namun, di dalam satu daerah contohnya ada namanya Tari Kecah nih. Tari Kecah kan kita kenal dari Bali ya. Tapi di dalamnya bukan hanya para santri-santri Bali saja yang menampilkan. Namun, Santri Jambi, Padang, Palembang, bahkan Jawa sekalipun ikut menampilkan dalam tarian ini. Jadi, pelajaran yang saya ambil dari kegiatan yang menjadi favorit saya pribadi itu adalah indahnya kebersamaan. Walaupun Santri Pondok Mondrian Darussalam Gontor berasal dari seluruh penjuru Nusantara, namun kita semua dapat bersatu dan tidak berpecah belah di dalamnya. Serta, kegiatan latihan dalam persiapannya pun sangat mengasihkan. Kita dapat berbagi pengalaman bersama teman-teman yang lain daerah. Kemudian, terutama di dalam hari H ketika acara pun, itu mungkin menurut saya susah atau langkah sekali dapat ditemukan di luar Pondok Mondrian Darussalam Gontor. Nah, jadi teman-teman, di Gontor bukan hanya mendapatkan ilmu agama saja, tapi juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lainnya, seperti ilmu kesenian, ilmu keberagaman budaya, dan semua Santri bersatu padu dengan tema indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Karena memang Santri-Santri Gontor itu dari berbagai pulau, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, bahkan ada yang dari luar negeri ya? Ada. Nah, jadi selain Gontor itu terkenal dengan bahasanya, juga terkenal dengan hal-hal yang lainnya. Jika lo kita bicara tentang bahasa, Gontor itu kan terkenal dengan luar negeri, dengan bahasanya. Itu gimana sih? Caranya Gontor mendidik generasi-generasi berbahasa. Karena memang rata-rata, alumni ataupun alumnus, alumni belum menulis dari Gontor, itu pasti minimal, minimal pasti bisa berbahasa. Entah itu bahasa Arab, bahasa Inggris, ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Itu sistemnya gimana sih? Berbicara tentang sistem Gontor menindik santrinya dalam berbahasa. Ya, sebenarnya simpel. Intinya di Pondok Modern Darussalam Gontor, itu ada sebuah prinsip. Yang artinya, bahasa itu bukan hanya dipelajarin terus-menerus. Namun, yang namanya bahasa, itu dengan pembiasaan. Jadi, sebelum kita belajar tentang ilmu kebahasaan, Jadi, sebelum kita belajar bahasa, yang pertama itu, kesadaran untuk kita berbahasa itu harus ada pada diri kita masing-masing. Percuma, kita belajar bahasa, menghafal mufrodat, mengetahui bahasa Arabnya ini apa, ini apa, mau bicara ini apa, tetapi tidak dibiasakan, atau bilmu merosah dalam pembiasaan. Itu percuma. Jadi, semua yang sudah kita hafalkan, semua yang sudah kita ketahui, tetapi kalau tidak digunakan ataupun diamalkan, itu percuma saja. Itulah intinya Gontor di dalam mendidik santrinya untuk berbahasa. Pertama, bagaimana caranya Gontor menumbuhkan jati diri santri yang memiliki kesadaran untuk berbahasa. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang gemar berbahasa. Intinya, para santri itu giat dalam membiasakan ataupun menggunakan bahasa yang telah mereka pelajari. Nah, soal berbicara sistem sendiri, sebenarnya tidak jauh beda dengan pondok-pondok pesantren lainnya, yaitu yang mana mudabir memberikan mufrodat-mufrodat, ataupun asalib, kosa kata, yang kemudian menyuruh kepada anggotanya untuk menghafalkan, kemudian dipraktekan. Dan salah satu yang menjadi keunggulan, mungkin yang memudahkan Gontor di dalam menciptakan lingkungan berbahasa, itu merupakan rasa kesadaran itu sendiri. Sebenarnya rasa kesadaran itu tumbuh karena adanya lingkungan atau kebiasaan terdahulu. Karena memang Gontor dari dulu memang telah mengutamakan atau mengunggulkan bahasa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, walaupun santri-santri baru yang baru datang, mereka tidak mengenal bahasa, mungkin bahkan yang sama sekali tidak tahu tentang bahasa, yang mereka masuk ke Gontor, cuma bermodalkan pelajaran-pelajaran umum yang mereka dapatkan dari sekolah mereka sebelumnya. Itu dapat tercipta dengan sendirinya, karena mereka merasa malu. Teman-teman berbahasa, kenapa saya tidak? Ya, itulah tadi. Yang menumbuhkan alwi'ayah fikuli nafsin minat tulab. Yang menumbuhkan rasa kesadaran untuk menggunakan bahasa di dalam diri para santri atau siswa. Soal berbicara ataupun membiasakan dan belajar, itu ada pada diri santri masing-masing. Namun dengan adanya keterdorongan lingkungan yang berbahasa, maka para santri perlahan-lahan mereka pun dapat berbicara dengan menggunakan bahasa Arab ataupun Inggris. Nah, kalau itu jadi kan tentang sistem bagaimana cara Gontor mendidik santrinya berbahasa kan. Kalau sistem pendidikannya sendiri gimana? Ataukah sama seperti penduduk kita? Kalau penduduk kita kan punya program sekolah umum seperti sekolah-sekolah lainnya, dan juga memiliki program salafiyah yang lebih memfokuskan untuk mengkaji kitab, ilmu-ilmu kitab. Kalau sistem di Gontor sendiri gimana? Sistem pendidikan ataupun terbiah yang ada di Gontor. Jadi, Gontor itu merupakan sekolah yang di dalamnya memiliki pendidikan dan pengajaran. Apa beda pendidikan dan pengajaran? Jadi, pendidikan. Pendidikan merupakan suatu yang mana pendidikan itu di dalamnya pasti ada pengajaran, namun pengajaran belum tentu ada pendidikan di dalamnya. Contohnya, jadi dengan adanya sistem pendidikan di Gontor, itu menjadikan 24 jamnya dalam kegiatan santri ataupun siswa, di dalam menjalankan kegiatan mereka sehari-hari itu merupakan kurikulum daripada Gontor sendiri. Jadi, 24 jam merupakan kurikulum Gontor, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itulah pendidikan. Di antaranya kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin atau dilatih untuk memegang beban amanah, itu memang benar-benar dilatih. Itulah salah satu sistem pendidikan yang ada di Gontor. Ya, memang bukan sekedar kaleng-kaleng gitu kan, karena pendidikan tentang kepemimpinan memang benar-benar dibina. Contohnya, yang tadi saya telah sebutkan sebelumnya, acara panggung gembira. Acara panggung gembira itu merupakan acara nomor satu terbesar yang diselenggarakan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Siapa penanggung jawabnya? Penanggung jawabnya adalah santri itu sendiri. Oleh karena itu, alangkah besarnya kepercayaan atau amanah yang diberikan Pondok kepada santrinya. Sampai-sampai acara sebesar itu, yang mungkin kalau dibandingkan dengan di luar, setara dengan studio-studio TV yang ada di stasiun-stasiun TV. Itu dapat dibandingkan. Namun, dengan pemegang amanahnya santri sendiri, itulah sebuah pendidikan yang jarang kita dapatkan di luar. Dan berbicara tentang pengajaran, pengajaran ya biasa. Kita belajar dalam kelas, bersama guru, ataupun bersama dengan kakak-kakak kelas. Nah, itulah pengajaran. Dan sistem pengajaran, setiap sistem pengajaran, ataupun kegiatan belajar-mengajar yang ada di Gontor, itu sedikit banyaknya selalu berkaitan dengan yang namanya bahasa. Oleh karena itu, bahasa memang sangat dijunjung tinggi sekali di Gontor. Bahkan slogannya, Bahasa itu adalah mahkotanya Pondok. Oleh karena itu, di setiap waktu, di setiap seiring kegiatan yang ada di Gontor, selalu berkaitan dengan bahasa. Sedikit banyaknya demikian. Karena, kitab-kitab yang digunakan, itu semuanya berbahasa Arab. Sedangkan guru yang menerangkan juga, menggunakan bahasa Arab. Itulah pendidikan di dalam berbahasa. Dan, ada beberapa sistematik perbedaan antara sistem pendidikan dan pengajaran yang ada di Gontor, dengan sekolah lain. Itu yang pertama, sistem pendidikannya yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan, yang kedua, tentang kedisiplinan yang ada di sana. Itu memang salah satu yang membedakan antara Gontor dengan sekolah yang lain. Nah, penonton. Seperti yang dikatakan tadi, sistem pendidikan di Gontor ini memang bukan kaleng-kaleng. Karena memang sudah terbukti, berhasil mencetak kader-kader hebat yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyak pejabat yang alumni Gontor, lalu banyak-banyak profesi hebat-hebat lainnya yang diciptakan oleh pondok pesantren dan seorang Gontor. Nah, dengan banyaknya orang-orang hebat yang berasal dari Gontor, Gontor dinobatkan menjadi pondok pesantren dengan nominasi terbaik Indonesia. Menurut Iki, mengapa sih Gontor berhasil masuk ke dalam jajaran pondok pesantren terbaik se-Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, mungkin dikarenakan kualitas, fasilitas, dan banyaknya cabang-cabang yang ada di Indonesia yang mencabangi Gontor. Yang kurang lebih, Gontor Putra sendiri mencapai 12 cabang di Indonesia. Kemudian, yang putrinya kurang lebih 10 atau 9 kampus, kalau tidak salah. Oleh karena itu, dengan banyaknya kampus ataupun cabang-cabang Gontor di Indonesia, kemudian fasilitas serta kualitas santrinya di dalam berbahasa, dan di dalam bersosialisasi, di dalam kepemimpinan, mungkin itulah yang menjadi keunggulan Gontor tersendiri di antara sekolah-sekolah yang lain. Nah, jadi kira-kira seperti itulah ya alasan dari Rifki sendiri tentang pondok pesantren Gontor yang dinebatkan menjadi pondok pesantren terbaik se-Indonesia. Nah, Rifki ada nggak sih kebanggaan tersendiri karena sudah menjadi alumnus dari pondok pesantren terbaik se-Indonesia? Berbicara tentang kebanggaan tersendiri, mungkin saya lebih mengarahkan ini kepada sebuah kesyukuran. Karena pernah merasakan atau pernah menjadi bagian dari pondok modern Darussalam Gontor merupakan salah satu kesan ataupun pesan terindah dalam perjalanan pendidikan saya sendiri. Karena di sana saya dapat banyak sekali hal-hal yang tidak dapat ditemukan di luar. Di salah satunya dalam kegiatannya, dalam pendidikannya, banyak sekali hal-hal berbeda yang saya dapatkan dari sana. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah kesyukuran yang sangat besar dalam diri saya pribadi karena pernah merasakan pendidikan yang ada di sana. Saya dapat mengenal teman-teman dari berbagai macam daerah, bahkan sampai ke Panjuru Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri pun saya memiliki kenalan di sana. Ibaratnya lebih memudahkan di dalam bersilaturahmi. Karena ini bukan suatu hal yang mungkin lumrah ataupun sering didapatkan. Ya, mungkin inilah yang menjadi kesyukuran dalam diri saya pribadi karena ya walaupun tidak sampai menyelesaikan jenjang pendidikan di sana selama enam tahun ataupun lima tahun, saya sudah sempat merasakan pendidikan yang ada di sana. Karena memang manusia itu cuma hanya bisa menyusun ataupun mengatur rencananya. Namun, sungguhnya yang mengatur segalanya itu hanya Allah. Dan segala skenario yang telah diberikan kepada hambanya, itulah yang terbaik untuk hambanya. Nah, penonton semua, Rifqi sudah berbincang sedikit banyak tentang pengalaman dia, tentang bagaimana sistem pendidikan gontor. Nah, kali ini Rifqi akan berbagi tips mudah berbahasa atau tips agar kita bisa berbicara bahasa asing lah ya. Karena Rifqi di Pondok Pesantren Asat ini sudah memiliki jabatan sebagai Muharrikulurah atau pengawas bagian bahasa di Pondok Pesantren Asat Kampus 2. Boleh Rifqi dibagikan tipsnya kepada penonton? Gimana sih cara mudah berbahasa? Cara mudah berbahasa? Mungkin yang selama ini sudah saya lakukan ataupun secara diri saya pribadi bagaimana saya membiasakan berbahasa? Sedikit, sebenarnya sedikit aneh. Tapi kunci dari berbahasa, seperti yang telah saya sebutkan tadi, Sebelum kita ingin belajar bahasa, harus ada kesadaran terlebih dahulu. Buat apa sih? Dan apa tujuan kita ingin bisa berbahasa? Ya, karena sebenarnya kalau orang yang tidak memandang jauh tentang bahasa, menganggap sepele, eh, untuk apa sih belajar bahasa? Tetapi, kalau kita memandang secara luas, dengan bahasa, kita dapat mengetahui segala ilmu pengetahuan yang tidak mudah diketahui oleh orang lain yang tidak mengerti tentang bahasa, terutama bahasa Arab. Coba kita bayangkan, Al-Quran berbahasa Arab. Kitab-kitab yang dipelajari oleh santri, kebanyakan daripadanya berbahasa Arab. Alangkah enaknya, jika kita paham berbahasa Arab di dalam kita membaca Al-Quran, sangat mudah kita untuk memahamin atau kita lebih mudah untuk mengambil intisari terhadap apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Soal cara atau tips mudah, sebenarnya ini memang dari diri saya sendiri yang sering saya biasakan, ya, yang pertama, kunci yang pertama, setelah kesadaran, itu pasti belajar. Cara saya belajar tentang kebahasaan, anil ulum al-lugawiyah. itu yang pertama, pastinya menghafal mufrodat. Cuman, kebanyakan daripada santri itu memang menghafal mufrodat, tetapi jarang digunakan. Sedangkan, kalau saya sendiri, cara saya menghafal mufrodat, agar mufrodat itu tidak mudah lupa, kuncinya, gini, saya sering mencoba untuk berbicara sendiri. Ini mungkin agak aneh ya memang ya. Saya sering untuk mencoba bicara sendiri atau mengarang tulisan sendiri dengan bahasa Arab. Yang mana, ketika saya bertemu suatu kata ataupun kalimat yang tidak tahu bahasa Arabnya, itu langsung saya cari di kamus. Atau kalau tidak sempat, saya tulis dulu di kertas ataupun buku kecil, kemudian setelah itu, ketika sempat, saya cari mufrodatnya di dalam kamus. Insya Allah, cara ini karena tujuan kita mencari mufrodat di dalam kamus tadi memang karena keinginan kita sendiri untuk tahu. Itu insya Allah akan lebih mudah teringat tanpa dihafalkan. Kemudian setelah itu, saya juga lebih suka membaca buku yang berkaitan dengan bahasa. Seperti buku yang di dalamnya terdapat percakapan-percakapan berbahasa Arab ataupun Inggris, yang mana dengan itu memudahkan kita di dalam menyusun bahasa dengan kaedah yang ada di dalam petunjuk buku tersebut. Kita tinggal mengubah mufrodatnya yang kita inginkan dengan susunan atau tarkip kalimat yang ada di buku petunjuk tersebut. Dan soal kemudahan, itu intinya di dalam diri kita sendiri tentang seberapa besar kemauan dan kesadaran kita di dalam belajar bahasa Arab ataupun Inggris. Nah, teman-teman kurang lebih itulah tips dari Rifki agar kita lebih mudah berbahasa dengan cara Rifkinya sendiri. Semoga tips-tips yang Rifki berikan dapat bermanfaat bagi penonton-penonton yang ada di rumah. Dan selain memberikan tips, Rifki juga mungkin bisa melalui memberikan pesan bagi audiens-audiens yang gak pengen mondok tetapi masih ragu-ragu. Dan juga untuk para orang tua-orang tua yang gak pengen mondokin anaknya tapi juga masih ragu-ragu. Bisa Rifki berikan pesan agar mereka lebih mantapkan agar menempatkan diri untuk menempuh pendidikan di pondok. Baiklah, teman-teman sekalian. Mungkin soal memilih sekolah ataupun pondok kemana kita akan melanjutkan jajan pendidikan selanjutnya. Itu intinya pada diri teman-teman sendiri sebenarnya. karena semua tempat di dalam menuntut ilmu itu semuanya sama. Tidak berbeda sedikitpun. Soal hasil ataupun sukses atau tidaknya kita nanti dengan kita menjalani pendidikan di dalam sekolah tersebut itu tergantung pada niat tujuan dan tekat kita masing-masing. Sebab kesuksesan kita itu tidak tergantung kepada kualitas sekolah kualitas pondok ataupun fasilitas yang ada di dalamnya. Namun tentang kesuksesan kita yang akan kita raih ke depannya itu merupakan tekat usaha yang telah kita lakukan di dalam menempuh pendidikan itu sendiri. Sebab ya seperti yang telah saya alami sendiri mohon maaf mungkin ini sebuah pengalaman ya memang sebelumnya kan saya telah menyelesaikan 3 tahun menjalankan pendidikan di pondok pesantren asad kemudian saya mencoba untuk menjelanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi nah disini memang jujur sebelumnya saya memang bingung untuk memilih sekolah kedepannya dimana sih yang cocok nah ketemulah pondok pesantren nomor 1 senusantara se-Indonesia yang mana Alhamdulillah saya berhasil menempuh pendidikan disana dan lulus disana di pondok modern Darussalam Gontor kampus 1 Ponorogo ya tapi buktinya sekarang kodarullah ya mungkin dengan sistem pendidikan yang ada disana tidak cocok dengan fisik saya mungkin buktinya saya kembali lagi ke sini itulah bukti besar yang telah saya alami sendiri bahwa seluruh tempat untuk menuntut ilmu itu sebenarnya semuanya itu sama soal khawatir tentang sukses atau tidaknya kita ke depannya itu sesuai dengan tekat sekali lagi dengan tekat usaha serta rido kedua orang tua nah selanjutnya coba Rifky berikan harapan untuk pondok kita pondok pesantren as'ad ke depannya harapan saya untuk pondok pesantren as'ad ke depannya ya intinya lebih maju dan sukses selalu di dalam segala aspek apapun baik itu kualitas fasilitas serta prestasi-prestasi santri yang diraih untuk ke depannya lebih meningkat lagi nah penonton semua mungkin cukup sekian podcast kami kali ini sampai jumpa di podcast santri MAC berikutnya dan jangan lupa untuk pantau terus channel kami dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati